ini kalau dari kejauhan seperti ini tanahnya meripol ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kali ini saya berada di lapangan sumber jati ini jamatan tempe kebupaten lumacang ini lagi desain sistemnya 23 pus pus ini membelakangi cahaya ya ini agak sedikit backlight tidak purpose dari mana ini yang ngelebi tidak terlalu backlight ini lagi ada agenda cekson soalnya mau dibuat tanggapan ini jadi ini di cekson dulu langsung dua arah dua arah yang di cekson tapi ini dijadikan satu arah jadi satu arah ini seperti ini bau banyak ini ini satu andangnya ini untuk satu arah nah ini kayak gini ini untuk satu arah subwoofernya ada 4 box double ini kombinasi antara planar dan juga box kacamata kalau disini bilangnya box kacamata yang lubang segitiga tengah ini lho kan kayak model rdw itu lho kayak model rdw yang pertama-tama dulu itu boxe jadi ada 4 box yang 2 box planar yang 2 box kacamata kemudian kalau untuk middle nya ini full pakai 12 in dan juga dibantu dengan middle dunia akhirat rek toa alias toa untuk 12 in nya sendiri ini yang box isi 4 ada berbagai 1 2 3 4 5 6 7 yang isi 4 ada 7 berarti berapa berarti 7 kali 4 28 terus kemudian yang ini isi 2 1 30 terus yang isi 2 lagi itu ada 4 di atas 30 tambah 8 38 speaker 12 in terus ketambahan toa itu 2 box enggak tahu isinya itu 1 box 2 atau 1 box 1 enggak tahu saya pokoknya yang 2 atas sendiri ini toa weh ini 1 andang kayak gini 12 ini ada 38 ketambahan toa 2 box weh yuh gimana itu kerasnya yuh sekarang ini dijadikan 1 malahan ini yang sisinya juga sama subwoofer juga sama dan kalau untuk subwoofer nya ini ada yang pakai pd terus kemudian ada yang pakai betavo yang merah-merah itu betavo yang kelihatan frame nya merah-merah itu betavo jadi yang dipakai di box kacamatanya ini betavo terus kalau untuk 12 in nya itu kebanyakan pakai klasik klasik 1240 kombinasi dengan audak audak ini biasanya kalau di kotak-kotak kayak gini tuh ya buat hack lah ya nambah suara hack biasanya gitu kan ini enggak pakai twitter terus pakai toa toanya juga dibuat untuk middle jadi biar makin kemeluntung gitu di lumacang sini masih jadi banyak yang kayak gini tataannya jadi ini tetep melegenda biarlah tetep melegenda di tengah gempuran build up dan untuk amplifier nya sendiri amplifier nya di atas ini jadi perandang nya itu ada 4 amplifier ini amplifier nya juga rakitannya mas banti 23 bus bus itu agak beda kayak mungkin yang baru baru coba-coba ngerakit mungkin beda biasanya kayak gini semua tampilannya tapi itu beda nah itu kan kelihatan yang atas sendiri ini boxnya agak kebesaran kan ke belakangnya soalnya itu isinya toware mungkin satu box itu isinya satu soalnya kan opres itu mungkin soalnya bokeh agak kecil wah ini kalau dari kejauhan kayak gini tataannya weh ngeripol ini untuk untuk masangi loh ya gimana ini saya juga bingung tapi kalau biasanya sih masangi ya itu dari atas truk langsung gitu jadi di sulur dari atas truk kemudian kalau untuk 12 ini biasanya nggak langsung ditata kayak gini masih ditata miring-miring gitu baru kalau udah naik semua ditata di atas itu ya sebetulnya video saya yang lama-lama juga ada ya proses pemasangan sound yang kayak gini untuk inputnya sendiri ini kita lihat ya ini kita pilih-pilih lihat kabel input ya kabel inputnya ada berapa ya 1 2 3 4 5 6 7 wah ini ada 7 input sound 2 andang kayak gini inputnya ada 7 kemudian untuk seterumnya 3 pas nah sekarang kita ke ACC ini itu itu odong-odongnya pakai satu dulu tapi kecil 24 HP dinamonya 15 kva dibuat sudah segini banyak ya sedikit ngoyo ya tapi kayak emasi maksimal soalnya kan pakai putaran dari puli jadi bisa menyesuaikan nah sekarang saya berada di tempat operator ini disini juga ada amplifier juga mungkin ini yang dibuat untuk toa nya ya mungkin ini untuk toa ini powernya apa ini? powernya powernya ambil twitter oh ada twitternya ini berarti oh ternyata ini twitter sendiri ini oh ini yang kecil ini buat twitter ternyata ini masih ada twitternya tuh twitternya yang di grill yang di grill yang di tengah yang di tengah yang di tengah oh ternyata yang campur di box isi empatnya itu yang di bawah itu itu isinya twitter ternyata terus yang satunya ini untuk powernya toa rudal israel yuk tukang tulup yuk kemudian kalau untuk ACC nya ini kebanyakan lokal rakitan sendiri juga rakitan 2 putri dan ada juga equalizer perfect dan dbq yang dbq nya ini yang tipe 215 kalau yang perfect itu pf312 terus ada juga efek eksternal alesis nah itu di atas sendiri dan untuk mixernya ini empat channel terus alat yang bawah itu modelnya kayak equalizer tapi ini equalizer ee jawa rek equalizer rakitan kayak gini oke guys jadi untuk sekilas infonya kayak gitu dimaring ini kita dengarkan suaranya kayak gimana ini dua andang segini banyaknya oke dari saya cukup sekian jadi apabila ada kesalahan kata dalam informasi yang saya ucapkan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sekarang kita request lagunya tuh langsung cast DJ pokoknya kita dengarkan dari jauh kita dengarkan dari jauh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati